Baik, ibu bagaimana kabarnya? Baik, sudah makan malam? Sudah dong Sudah, baru aja Iya, baru pulang kelas Wah Jam 6 kelasnya sampai jam 9 Itu datang langsung Iya, ke kelas datang langsung Oke, bagaimana persiapan ujiannya? Belum siap Belum siap Siap gak siap? Iya, siap gak siap Kita Sepertinya kelompoknya Yang terakhir belum ada semua Saya Oh, ini kita Fina hadir, bu Fina hadir, ya? Oh, iya Mas saya pun gak hadir, bu Iya, gak apa-apa Sebenarnya lagi sakit mata katanya Oh, Saiful ya? Oh, iya Dia belum Kirim tugas Kamu bisa Nanti temen yang lain Bisa Hubungin Saiful Bilang saya tunggu Paling lama ya Paling lama besok pagi Karena Rencananya besok Saya mau kirim Berkasnya Semua Besok pagi Masih bisa Saya terima Karena kan hari ini kan Seharusnya terakhir Besok pagi Bisa saya Terima Masih Kelompok Fina Ini Yang duluan Fina apa Kamu? Eh, Fina apa Yohana? Bahwa Yohana Terakhir Oh Jadi Oke, kita mulai dulu Atau tunggu Yohana Mulai aja Mulai aja, bu Oke Sekarang Kita akan mendengarkan presentasi Modul 12 Oleh Kelompok 7 Ini adalah Modul terakhir Silahkan Waktu dan tempat Kelompok 7 Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami dari Kelompok 7 Ada Masa Yipul Saya sendiri Fina Dan Mbak Yohana Kami akan menerangkan Sistem informasi Akutansi Dan pengendalian Indah Next Sistem informasi Akutansi Sistem yaitu Suatu jaringan Prosedur Yang dibuat Menurut pola Yang terpadu Untuk melaksanakan Kegiatan Di pokok perusahaan Prosedur Yaitu Suatu urutan Kegiatan Klerikal Biasanya Melibatkan Beberapa orang Dalam Satu departemen Atau lebih Yang dibuat Untuk menjamin Penanganan Transaktif Perusahaan Yang terjadi Perulang-ulang Sistem Akutansi Organisasi Formulir Catatan Dan laporan Yang dikoordinasikan Sedemikian rupa Untuk menyediakan Informasi Keuangan Yang dibutuhkan Oleh Manajemen Guna Memudahkan Pengelolaan Perusahaan Dari definisi Ini Untuk suatu Sistem Akuntansi Buku Adalah Formulir Catatan Yang terdiri Dari Jurnal Buku Besar Dan Buku Pembantu Serta Laborasi Ada komponen Sistem Informasi Akuntansi Yang pertama Orang-orang Yang mengoperasikan Sistem Tersebut Dan melaksanakan Berbagai fungsi Yang kedua Prosedur-prosedur Baik Baik yang manual Baik yang manual Maupun Terotomatisasi Yang dilibatkan Dalam Mengumpulkan Memproses Dan Menyimpan data Tentang aktivitas-aktivitas Organisasi Yang ketiga Data tentang Proses-proses Bisnis Organisasi Keempat Software Yang dipakai Untuk memproses Data Organisasi Dan yang terakhir Infrastruktur Teknologi Informasi Termasuk Komputer Peralatan Pendukung Lainnya Dan peralatan Untuk Komunikasi Jaringan Ada yang Ditanyakan Prinsip Prinsip Sistem Informasi Akuntansi Ada efektivitas Biaya Output Yang bermanfaat Dan Flexibilitas Sistem Akuntansi Dikatakan Efektivitas Biaya Kalau Biaya Untuk Merancang Dan Menyelenggarakan Sistem Akuntansi Tersebut Tidak Melebihi Manfaatnya Dengan Kata Lain Manfaat Dari Sistem Tersebut Lebih Besar Daripada Biayanya Output Atau Hasil Dari Sistem Harus Berguna Hasil Dari Sistem Akuntansi Adalah Informasi Informasi Tersebut Berguna Kalau Memiliki Karakteristik Dapat Dipahami Relevan Andal Tepat Waktu Dan Akurat Untuk Itu Perancang Sistem Harus Pertimbangan Kebutuhan Dan Pengetahuan Dari Berbagai Pemakai Informasi Flexibilitas Yaitu Sistem Juga Harus Flexible Atau Lentur Dalam Arti Bahwa Sistem Tersebut Dapat Memenuhi Kebutuhan Di Masa Dapat Dan Memberikan Sumbangan Kepada Tujuan Individu Dan Organisasi Next Book Pengembangan Sistem Akutasi Ada Lima Yang Pertama Analisi Sistem Perancangan Implementasi Gede Lanjut Sistem Manual Dan Sistem Computer Next Book Yang Pertama Analisi Sistem Titik Dalam Penyusunan Sistem Akutasi Adalah Melakukan Analisis Terhadap Kebutuhan Informasi Oleh Para Penangku Kepentingan Untuk Itu Dilakukan Survei Dengan Cara Yang Pertama Keputusan Apa Saja Yang Akan Diambil Orang Beraka Lalu Informasi Yang Diperlukan Untuk Mengambil Keputusan Tersebut Lalu Sumber Dan Catatan Yang Dapat Menyediakan Informasi Yang Dibutuhkan Dan Yang Terakhir Prosedur Yang Diperlukan Untuk Mengumpulkan Dan Melaporkan Data Tujuan Analisis Yaitu Untuk Menentukan Informasi Yang Dibutuhkan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Dalam Rangka Mencapai Tujuan Organisasi Yang Meliputi Sumber Informasi Kelemahan Kelemahan Dalam Prosedur Pencatatan Dan Metode Pemprosesan Data Yang Telah Ada Kemudian Melakukan Analisis Dan Mereview Sistem Selanjutnya Analisis Ini Juga Dimaksudkan Untuk Memperkirakan Rencana Manajemen Dalam Menakukan Perubahan Operasinya Atau Kegiatannya Kolok Produksi Jenis Produksi Wilayah Pemasaran Dan Lain Lain Ada Ada Tanyakan Selanjutnya Yang Kedua Perancangan Sistem Yang Baru Harus Dibangun Ini Dari Tabel Yang Pertama Merancang Formuler Dan Dokumen Yang Kedua Memilih Metode Dan Prosedur Yang Ketiga Menyusul Kerja Ketiga Menyatukan Pengendalian Lalu Membuat Format Laporan Dan Memilih Peralatan Yang Dikerlukan Misalnya Perubahan Yang Hanya Meliputi Bentuk Sistem Yang Ada Atau Revisi Yang Dilakukan Berkaitan Dengan Prosedur Dan Metode Pemprosesan Data Suatu Basis Data Terdiri Atas Data Keuangan Dan Data Non Keuangan Yang Dibutuhkan Perusahaan Untuk Dasar Pengelolaan Perusahaan Seorang Desainer Perancang Sistem Harus Memiliki Pengetahuan Untuk Membedakan Sistem Akuntansi Dan Metode Pemprosesan Data Baik Pemprosesan Data Secara Manual Maupun Menggunakan Komputer Sasi Yang Ketiga Ada Implementasi Implementasi Dimulai Dengan Pemasangan Sistem Implementasi Bukan Hanya Merupakan Tanggung Jawab Personel Yang Ada Pada Bagian Akuntansi Atau Bagian Tertentu Saja Tetapi Merupakan Yang Menjawab Sama Personel Yang Akan Menjalankan Menjalankan Sistem Jadi Pengoperasi Sistem Harus Dilakukan Secara Hati-hati Dan Harus Disupervisi Atas Sistem Tersebut Sebelum Dioperasikan Sepenuhnya Misalnya Perubahan Dari Bentuk Komputer Yang Terpusat Ke Sistem Komputer Yang Terdesentralisasi Harus Dilakukan Secara Hati-hati Pendekatan Lain Dalam Implementasi Sistem Adalah Menahukan Pengujian Secara Paralel Dalam Pendekatan Paralel Sistem Lama Dan Sistem Baru Diterapkan Dalam Waktu Yang Sama Hasil Dari Kedua Sistem Tersebut Kemudian Dibandingkan Pendekatan Sistem Paralel Ini Memiliki Beberapa Kelemahan Diantaranya Membutuhkan Biaya Yang Besar Namun Demikian Kebanyakan Manager Menyukai Sistem Tersebut Meskipun Biayanya Mahal Karena Mereka Kanyakin Dapat Memberikan Jangan Kelengkapan Dan Keandalan Sistem Yang Baru Ada Yang Ketanyakan Kalau Tindak Lanjut Lalu Ada Tindak Lanjut Sesudah Sistem Terpasang Dan Terjala Sistem Harci Tanpa Kekurangannya Atau Kelemahannya Yang Terjadi Mereka Sistem Dibandingkan Antara Rancangan Antara Rancangan Dengan Tujuan Organisasi Untuk Itu Mungkin Perlu Diadakan Perubahan Dalam Rancangan Atau Implementasinya Tahapan Tahapan Tersebut Merupakan Dau Hidup Atau Siklus Sistem Akuntansi Sedikit Sekali Sistem Yang Bertahan Selamanya Pengalaman Dan Pengetahuan Yang Dikeroleh Perubahan Teknologi Dan Organisasi Akan Menyebabkan Sistem Akuntansi Tumbuh Dan Berubah Sistem Akuntansi Yang Dibahas Dalam Sebelumnya Dapat Berjalan Baik Untuk Perusahaan Yang Volume Transaksinya Amat Sedikit Namun Hampir Dalam Setiap Perusahaan Diperlukan Untuk Menambah Buku Besar Dan Buku Turna Agar Dapat Mengolah Transaksi Super Sistem Yang Kelima Ada Sistem Manual Dan Sistem Komputer Dalam Sistem Manual Ini Terus Langkah Dalam Buku Ambulan Dilanggungkan Dengan Tangan Misalnya Setiap Termsaksi Dikatat Dalam Buku Dengan Tangan Dibuk Buku Besar Juga Dalam Tangan Perhitungan Buku Besar Perhitungan Saldo Buku Besar Pembuatan Saldo Saldo Terasa Lanjir Dan Melaporan Keluar Juga Dilauah Secara Menurut Dalam Sistem Akuntansi Komputer Membangkan Suatu Program Yang Menjalankan Siklus Akuntansi Seperti Menjurnal Membukukan Menusim Daftar Saldo Sampai Dengan Menusim Laborat Keuangan Dalam Sistem Komputer Jurnal Membuku Besar Derekan Dalam Buku Data Komputer Perusahaan Dapat Mengembangkan Sistem Sendiri Atau Dapat Membeli Paket Program Komputer Yang Meredar Di Pasar Program Yang Ada Biasanya Tidak hanya Mengolah Transaksi Akuntansi Tetapi Juga Menjalankan Fungsi Bisnis Selain Pulusi Penanggilan Terhadap Pelanggaran Membuat Tandang Pergaji Karyawan Pengusinan Anggaran Berminasi Bagunya Masuk Perlindungan Sistem Informasi Akuntansi Penggunaan Sistem Pengelolaan Saatatan Penerapan Pengendalian Akuntansi Pengembangan Rancangan Setinggu Sistem Informasi Penguatan Rencana Darurat Apabila Sistem Informasi Gagal Penerapan Prosedur Seleksi Karyawan Penguatan Dokumentasi Langkah Penguatan Sistem Informasi Yang Digunakan Perusahaan Perlindungan Dari Bencana Api Dan Keputusnya Aliran Listri Membuat Sistem Penunjang Untuk Mengantisipasi Kegagalan Sistem Informasi Yang Digunakan Dan Membuat Tempat Penintang Data Di luar Perusahaan Sebagai Cadangan Dan Membuat Prosedur Dan Menggunakan Alat-alat Pengaman Serta Pengandalan Akses Kedalam Sistem Informasi Ada Yang Ketanyakan Pengandalan Internal Pengandalan Internal Menurut Commit Berarti Apa Commit Commit Sponsoring Organisation Atau Bisa Disingkat COSO Adalah Suatu Situ Adalah Suatu Proses Dijalankan Oleh Dewan Komisari Manajemen Dan Dewan Lain Dari Suatu Entitas Dirancang Untuk Memadai Memadai Sehubungan Dengan Dalam Kategori Yang Pertama Keandalan Pelaporan Keuangan Yang Kedua Kepatuhan Terhadap Undang-Undang Dan Peraturan Yang Berlaku Yang Ketiga Efektivitas Dan Efisiensi Operasional Contohnya Diasunsikan Anda Memperoleh Dan Mengelola Jasa Pelayanan Kebersihan Planning Service Setiap Bulan Cuma Mengatang Hariawan Terdiri Atas Keberapa Tim Atau Pelontor Dan Sarana Atau Peralatan Kebersihan Yang Disediakan Ada Beberapa Masalah Yang Dihadati Sebagai Seorang Manager Misalnya Contoh Dalam Jadwal Yang Disediakan Untuk Melayani Kebersihan Pelanggan Lalu Ada Kualitas Pelayanan Kebersihan Harus Menggunakan Perhatian Pelanggan Kerjaan Karyawan Harus Dibayar Berdasarkan Kerja Lalu Alat Kebersihan Hanya Digunakan Untuk Pujuan Perusahaan Pelanggan Harus Dilayani Dengan Cara Yang Ini Atau Tentu Lalu Setiap Fasilitas Hanya Digunakan Untuk Kebutuhan Atau Tujuan Perusahaan Tujuan Pengendalian Internal Ada Tiga Yang Pertama Dapat Dcapai Tujuan Perusahaan Yang Dicitapkan Yang Kedua Menghasilkan Laporan Keuangan Yang Dapat Dipercaya Dan Yang Ketiga Mematuh Hukum Dan Peraturan Yang Terlambat Disini Ada Elemen Pengendalian Internal Yang Pertama Lingkungan Pengendalian Kontrol Pensironian Yang Kedua Penilaian Risiko Yang Ketiga Informasi Dan Komunikasi Yang Ketiga Tidak Pengendalian Dan Yang Kelingat Pemantauan Lingkungan Pengendalian Lingkungan Pengendalian Perusahaan Menjangkup Sikap Para Manajemen Dan Karyawan Terhadap Pentingnya Pengendalian Yang Ada Di Organisasi Tersebut Lingkungan Pengendalian Ini Amat Penting Karena Menjadi Dasar Ke Dept Dept Unsur Pengendalian Inter Yang Lain Lingkungan Pengendalian Dari Suatu Perusahaan Menjangkup Koper Koper Berikut Yang Pertama Integritas Dan Nilai Etika Komitmen Terhadap Kompetensi Partisipasi Dewan Komisaris Dan Komisi Audit Filosofi Dan Kaya Operasi Management Struktur Organisasi Pemberian Mewenang Dan Tanggungjawab Kepijakan Dan Praktik Sumber Kaya Manusia Next Penilaian Risiko Risiko Adalah Kemungkinan Terjadinya Sesuatu Yang Tidak Diharapkan Semua Organisasi Memiliki Risiko Dalam Kondisi Apapun Yang Namanya Risiko Tidak Mungkin Tidak Ada Dalam Suatu Aktivitas Baik Itu Aktivitas Yang Berhadapan Dengan Bisnis Maupun Non Bisnis Hanya Limit Produksi Baru Produk Baru Atau Aktivitas Baru Restruktur Sasi Korporasi Operasi Luar Negeri Standar Akutansi Baru Sebagai Contoh Dari Risiko Yaitu Misalnya Manager Misalnya Manager Konstruksi Memperkirakan Terjadinya Risiko Bahwa Hanya Mengalami Kejelakaan Kerja Dan Dapat Menimbulkan Tuntutan Hupung Kepada Perusahaan Jika Manager Tersebut Menatapkan Bahwa Risiko Ini Adalah Signifikan Maka Perusahaan Dapat Mengambil Tindakan Untuk Membeli Peralatan Kerja Yang Dapat Melindungi Atau Menjaga Kejelakaan Kerja Menjaga Kejelakaan Kerja Next Aktifitas Pengendalian Pentingnya Aktifitas Pengendalian Adalah Kebijakan Pentingnya Aktifitas Pengendalian Adalah Kebijakan Dan Prosedur Yang Menjamin Bahwa Arahan manajemen dilaksanakan Aktivitas pengendalian dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan review terhadap kinerja pengolahan informasi pengendalian fisik dan pemisahan tugas Next book Prosedur pengendalian dapat mengeliputi hal-hal seperti berikut Yang pertama adalah personil yang mempunyai atau kompeten mutasi tugas dan cuti wajib Keberhasilan pelaksanaan sistem akuntansi membutuhkan prosedur yang menjamin bahwa personil mampu menjamin tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada mereka Oleh sebab itu seluruh karyawan memerlukan pelatihan dan pengawasan yang cukup dalam melaksanakan pekerjaannya Mutasi atau rotasi ini akan menyebabkan pemahaman karyawan terhadap sistem yang ada dan dengan mengetahui pekerjaan orang lain akan mendorong karyawan mematih prosedur yang ada Next book Pelimpahan tanggung jawab Agar karyawan dapat bekerja dengan efisien maka tanggung jawab harus dijelaskan Prosedur pengendalian harus menjamin tiadanya tumpang tinggi atau ketidakjelasan tanggung jawab dan para karyawan harus melaksanakan tanggung jawab yang dilimpahkan kepada mereka sebagai contoh bila satu musim dikas atau kas register harus dipakai oleh dua orang atau lebih klerek atau petugas pembukuan harus disediakan laci khas dan laci dan kunci laci tersendiri dengan cara dengan cara ini klerek diminta bertanggung jawab atas setiap laci khasnya sendiri dan setiap hari dilakukan pencocokan antara jumlah khasnya masing-masing dan pintar mesin khas Next book Next book Pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait untuk menurunkan tingkat pemborosan kesalahan atau ketidakberesan tanggung jawab untuk kegiatan yang terkait harus dibagi kepada dua orang atau lebih sebagai contoh kegiatan pembelian penerimaan baran dan pembayaran tagihan atas bahan pakai atas bahan habis pakai kantor dibagi di antara tiga orang atau tiga departemen jika orang yang sama melakukan pesanan pembelian memeriksa penerimaan barang dan melakukan pembayaran maka kemungkinan dapat terjadi penyalahgulaan sebagai berikut yang pertama pesanan didasarkan pada hubungan antara teman atau antar keluarga tidak didasarkan pada harga kualitas dan faktor lain yang objektif kuantitas dan kualitas barang mungkin tidak dicek kebenarannya barang mungkin dicuri kesaihan atau validasi dan ketelitan faktor mungkin hanya dicek dengan sembarangan dengan demikian dapat menimbulkan pembayaran untuk jumlah yang salah ada yang tanyakan tidak ada next pemisahan fungsi akuntansi penyimpanan aset dan operasional kebijakan dan prosedur pengendalian harus menetapkan tanggung jawab berbagai aktivitas bisnis yang ada dalam suatu organisasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau ketidakberesan fungsi-fungsi ikut harus dipisahkan atau tidak boleh dilaksanakan oleh bagian atau individu yang sama fungsi tersebut yang lain yaitu fungsi akuntansi untuk transaksi bisnis fungsi penyimpanan aset atau hasil transaksi badan usaha seperti bagian kasir dan kudang fungsi operasional atau pelaksana aktivitas badan usaha seperti bagian penjualan dan bagian produksi fungsi otorisasi yang mengisinkan terjadinya transaksi seperti bagian kredit yang membolehkan penjualan secara kredit kepada bank next contoh lain prosedur pemendalian yaitu penggunaan rekening di rumpang atau alat ukuran untuk menjamin keamanan kas dan dokumen berharga lain seperti toko yang buka malam hari dapat menggunakan alat pengaman berikut untuk menjaga terjadinya perampokan yang pertama yaitu letakkan mesin kas di dekat pintu sehingga terguna jalan di luar toko kemudian kedua gunakan dua karyawan atau lebih untuk tugas malam atau gunakan sapam yang ketiga storekan penerimaan kas setiap hari kembang sebelum jam 5 yang keempat hanya sediakan sedikit jumlah kas sesudah jam 5 dengan menyimpan kelebihan kas di dalam lemari bersih kemudian yang terakhir adalah pasang sistem kamera dan alarm informasi informasi dan komunikasi informasi dan komunikasi merupakan elemen yang sangat penting dari pengendalian internal suatu informasi tentang pengendalian penilaian risiko prosedur pengendalian dan monitoring diperlukan oleh manajemen sebagai pedoman operasional dan menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan peraturan yang berlaku pada perusahaan informasi juga diperlukan dari pihak luar perusahaan manajemen dapat menggunakan informasi jenis ini untuk menilai standar eksternal hukum peraturan peristiwa dan kondisi yang berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal monitoring pemantauan atau monitoring terhadap sistem pengendalian internal akan menemukan kekurangan dan meningkatkan efektivitas pengendalian usaha monitoring yang terakhir dapat dilakukan dengan melalui perlaku karyawan atau tanda-tanda peringatan yang diberikan oleh sistem akuntensi berikut adalah kegiatan karyawan yang dapat menjadi kunci ketidakjujuran mereka yang pertama perubahan gaya hidup yang mendadak kedua hubungan sosial yang arah dengan para pemasok ketiga penolakan untuk mengambil cuti sering berhutang kepada karyawan lain dan sering mampu ada pertanyaan berikut adalah tanda-tanda peringatan yang diberikan sistem akuntensi yang memberikan indikasi kemungkinan terjadinya penggelapan adanya dokumen yang hilang atau salam nomor transaksi kenaikan luar biasa pengembalian uang kepada para pelanggan perbedaan jumlah penerimaan keseharian dengan stok bank atau ada kemungkinan penerimaan diambil sebelum distorkan ke bank kenaikan tiba-tiba atas keterlambatan pembayaran penundaan pencatatan transaksi next next penerapan komponen pengendali internal akan bervariasi terkait ukuran entitas karakteristik organisasi dan pemiliknya jenis usaha diversitas dan kompleksitas operasional metode pengolahan data dan aplikabilitas persyaratan legal dan regulator ada yang tanyakan next penerbatasan pengendalian internal tujuan pengendalian internal tidak akan capai kalau terjadi hal-hal sebagai berikut yang pertama adalah kesalahan pengambilan keputusan oleh manajemen kemudian adanya kerusakan sistem adanya persekonggolan atau kolusi langgaran oleh manajemen manfaat dan biaya next sistem sistem akuntansi komputer sistem akuntansi komputer memiliki tiga keuntungan keunggulan yaitu yang pertama di dalam sistem akuntansi komputer transaksi secara serentak dan secara catat dan dibukukan secara elektronik ke dalam buku besar dan buku bantu proses pembukaan dilakukan tanpa campur tangan manusia karena sejak semula pencatatan transaksi sudah mencakup informasi yang diperlukan untuk pembukaan ke dalam buku besar dengan demikian sistem akuntansi komputer umumnya lebih akurat daripada sistem manual yang kedua sistem komputer sekali tidak melakukan kesalahan maka selanjutnya juga tidak akan melakukan kesalahan seperti kesalahan hitung kesalahan posting dan kesalahan jurnal yang ketiga sistem akuntansi komputer dapat menyediakan informasi saldo akun yang mutakir karena saldo akun dibukukan pada saat transaksi terjadi atau real time dengan demikian sistem akuntansi komputer menyediakan informasi yang lebih mutakir bagi manajemen untuk mengambil keputusan next secara perkala manajemen memerlukan laporan untuk mengambil keputusan 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 tiga jenis laporan yang umum dihasilkan dari subsistem piutang usaha yaitu laporan ikhtisar faktur pelanggan laporan ikhtisar penerimaan kat dan laporan saldo piutang pelanggan laporan ikhtisar faktur pelanggan adalah ikhtisar arasif untuk periode waktu tertentu laporan ini mirip dengan format jurnal penerimaan pada sistem manual laporan ikhtisar penerimaan kas adalah ikhtisar arasif penerimaan kas untuk periode waktu tertentu laporan ini mirip dengan format jurnal penerimaan kas pada laporan saldo piutang pelanggan yang berisi seluruh saldo piutang dari alat bantu elektronik piutang karena akun dibukukan secara elektronik dari arasif faktur dan penerimaan kas maka saldunya selalu mutakir kelemahan sistem akuntansi yang pertama adalah prinsip kiko atau garbek in garbek out sampai yang masuk sampai yang keluar yang kedua kesalahan yang terjadi akan dilakukan secara berulang-ulang yang ketiga data keuangan amat rentan dan yang terakhir adalah diadanya jejak akuntansi berikut penjelasannya untuk prinsip kiko komputer mengolah data berdasarkan data atau input yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut kalau input yang dimasukkan adalah maka informasi yang dihasilkan hanya berupa sampah atau tidak berkenan yang kedua adalah kesalahan yang terjadi akan dilakukan secara berulang-ulang bila program yang disusun mengandung kesalahan baik yang disengaja maupun tidak maka kesalahan tersebut akan diulang secara terus dan terus menerus data keuangan amat rentan data yang dikenali dalam sistem komputer biasanya dalam bentuk elektronik yang amat rentan secara fisik maupun secara sistemik bila terjadi kebakaran atau kebanjiran maka data tersebut akan rustak sama sekali demikian juga kalau sistem disusupi oleh virus maka data akuntansi akan sulit untuk diselamatkan keadanya jika akuntansi perusahaan yang sudah menerapkan sistem komputer secara penuh seringkali tidak menggunakan dokumen kertas atau hard copy lagi semuanya dengan administrasi dan bentuk elektronik hal ini akan menyulitkan bila suatu ketika terjadi kesalahan dan perusahaan akan mengoreksinya berikutnya dan perusahaan selanjutnya selanjutnya Tuh, ini yang untuk latihannya dibahas sekarang? Iya, dibahas sekarang. Bisa. Iya, silakan. Agung satu. Sebutkan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam pengembangan suatu sistem informasi akuntasi. Prinsip-prinsip tersebut yaitu, yang pertama efektivitas biaya, output yang bermanfaat, dan fleksibilitas. Saya ingin menjelaskan tahap-tahap dan pengembangan. Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama adalah analisis sistem. Tidak awal dalam penyusunan sistem akuntansi adalah melakukan analisis terhadap kebutuhan informasi oleh para pemangku kementingan. Perancangan. Sistem yang baru harus dibangun dari bawah seperti berikut. Oke. Merancang formulir dan dokumen, memilih metode atau prosedur, menyusun oran kerja, menyatakan pengendalian, membuat format laboran, memilih peralatan yang diperlukan. Implementasi. Implementasi sistem yang baru atau yang direvisi, mengharuskan bahwa dokumen, prosedur, dan perangkat keras terhadap pasan dan berjalan dengan baik. Tindak lanjut. Sesudah sistem terpasan dan berjalan, sistem harus dipantau kekurangannya atau kelemahannya. Yang keempat adalah sistem manual dan sistem komputer. Dalam sistem manual, setiap langkah dan siklus akuntansi dilakukan dengan tangan. Dalam sistem komputer, ditambahkan suatu program yang menjalankan siklus akuntansi, seperti menjurnal, membukukan, memusun daftar saldo, dan lain sebagainya. Jelaskan perhatian dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan oleh manajemen, guna memudahkan pengelolaan proses perusahaan ini. Let's go. Saya hasil pengertian dari satu tujuan pengendalian internal. Pengendalian internal, menurut Koso, adalah suatu proses dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan karyawan lain dari suatu entitas. Entitas, dirancang untuk memberikan cerminan membedai sehubungan dengan pencapaian tujuan dalam kategoris berikut. Keandalan, pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi operasional. Sebutkan lima komponen pengendalian internal. Pengendalian internal terkiri atas lima elemen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komentasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Jelaskan kelemahan pengendalian internal antara lain, yaitu yang pertama, kesalahan pengambilan keputusan oleh manajemen. Dalam manajemen mengambil keputusan yang salah atau kelingguh, maka keputusan tersebut akan mengakibatkan tidak tercapai yang di luar perusahaan, adanya kerusakan sistem. Pengendalian internal bisa saja mengalami kerusakan karena adanya karyawan kunci yang tidak masuk, adanya kerusakan, dan lain sebagainya. Di abad sekongkolan atau kolusi, sebaik apapun pengendalian internal. Sebaik apapun pengendalian internal. Kalau ada kolusi atau karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya, atau antara karyawan dengan eksternal, maka akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Yang mana pada akhirnya tujuan perusahaan tidak akan tersapai. Langgaran oleh manajemen. Kalau manajemen menganggar kebijakan dan prosedur pengendalian yang ditetapkan, maka otomatis tujuan pengendalian internal akan terhambat. Manfaat dan biaya. Kita tidak bisa mengeluarkan untuk melindungi suatu aset yang lebih besar daripada nilai aset sendiri. Sebutkan prosedur pengendalian yang baik. Pengendalian yang baik dapat meliputi hasil bagi berikut. Yaitu, personel yang kompeten, mutasi tukar, dan judul hajib. Perlimpahan tanggung jawab, pemisahan tanggung jawab untuk kegiatan terkait. Pemisahan fungsi akuntansi, penyimpanan aset, dan operasional. Sebutkan beberapa informasi dan komunikasi yang penting bagi pengendalian internal. Informasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian tesiko, prosedur pengendalian, dan monitoring diperlukan oleh manajemen sebagai pedemuan operasional dalam menjamin ketaatan dengan pelaporan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku untuk perusahaan. Sebutkan tiga keunggulan sistem komputer akuntansi dibanding sistem akuntansi manual. Yang pertama adalah, di dalam sistem akuntansi komputer, transaksi secara serentak dan secara dan segera dicatat dan dibutuhkan secara elektronik ke dalam buku pesat dan buku bantu. Yang kedua adalah, sistem komputer sekali tidak melakukan kesalahan, maka selanjutnya tidak akan melakukan kesalahan, seperti kesalahan hitung, kesalahan posting, maupun kesalahan lainnya. Yang ketiga adalah, sistem akuntansi komputer dapat menyediakan informasi saldo akun yang mutakir, karena saldo akun dibukukan pada saat transaksi terjadi atau real-time. nomor sepuluh, dalam kenyataan banyak sekali perusahaan yang menggunakan sistem komputer dalam akuntansinya, namun kita masih mempelajari sistem akuntansi manual. Mengapa? Yang pertama adalah, perusahaan kecil yang ada di sekitar kita. Pada awalnya, perusahaan masih menggunakan sistem manual, kemudian sejalan dengan perkembangan perusahaan, perusahaan mengubah sistemnya dari sistem manual menjadi sistem komputer. Dengan sistem manual, semua siklus akuntansi dikerjakan dengan tangan. Sistem manual juga memiliki berapa keuntungan, diantaranya, adanya pembagian tugas, biaya atau beban perusahaan tidak bertambah, manusia berperan penting. Ada yang tanyakan? Tes formatif juga, Bu. Enggak. 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 Terima kasih sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ada yang ditanya? Pada kali ada yang kurang mengerti? Atau jawabannya salah? Terima kasih. Ada yang ditanya? Terima kasih untuk kelompok tujuh atas presentasinya. Terima kasih, Pembali. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun penjelasan yang kurang. Sistem informasi akuntansi dan pengendalian internasia. Sia itu sistem informasi akuntansi. Oke. Kita lihat. Sistem informasi akuntansi itu, Kenapa perusahaan membutuhkan sistem informasi akuntansi? Yang belum pernah aktif di TTM, saya beri kesempatan. Ini kesempatan terakhir. Karena ada nilai untuk yang aktif. Kenapa perusahaan membutuhkan sistem informasi akuntansi atau menggunakan sistem informasi akuntansi? Untuk mengumpulkan mengolah transaksi, lalu disampaikan pada pihak yang berkepentingan. Oke. Ada lagi? Yang lain? Untuk mempermudah mengolah transaksi, menjual informasi akuntansi. Ada yang mau menjawab lagi? Terus juga bisa memberikan bukti-buktinya transaksi, Bu. Sebagai pedoman pengambilan keputusan, Bu. Oke. Sebagai pedoman pengambilan keputusan, ada lagi? Ada yang mempermudah kinerja juga, Bu. Oke. Mempermudah kinerja. Jadi, kenapa perusahaan membutuhkan sistem informasi akuntansi? Semua yang kalian katakan tadi, itu benar sekali. Bayangkan, misalnya begini. Di sini kan, di buku contohnya ATM. Bayangkan, kalian, eh, bayangkan kita, kita bayangkan, jika, bank, tidak mempunyai sistem informasi akuntansi. Kita mau ngecek saldo, saldo terbaru. Tadi katanya mutakir. Kita bisa melihat saldo-saldo mutakir, saldo yang terbaru. Apa yang terjadi ketika tidak mempunyai sistem informasi? Kita pakai sistem manual. Terus juga, misalnya, kalaupun dia sistem manual, pasti lama. Dihitung dulu, karena pakai sistem manual. Tapi kalau sudah ada sistem informasi, semua data-data itu dikumpulkan di suatu sistem. Itulah yang disebut namanya sistem informasi akuntansi. Jadi, sistem itulah nanti yang memberitahu kita outputnya data yang kita butuhkan. Misalnya, saldo ATM, kalau dia bank. Nah, sistem informasi ini dibuat, dia efektif dan efisien. Apakah output atau keluarannya, misalnya, kita mau ngecek saldo ATM, apakah memang bermanfaat? Kalau tidak bermanfaat, tidak dibuat, berarti tidak efisien, tidak tepat, tidak efektif, tidak tepat daya, tidak tepat guna. Terus, yang kedua, sistem informasi akuntansi ini dibuat, biayanya mahal apa tidak? Karena kita kan tepat daya, tepat guna, tepat waktu, efektif dan efisien. Jika dia mahal, berarti dia tidak efektif. Terus, dia fleksibel. Jadi, fleksibel itu bisa digunakan kapan saja, dimana saja, dan dia juga mutakir, katanya, terbaru. Jadi, dia tetap diperbarui. Makanya, tadi ada dikatakan pengembangan, pengembangan sistem informasi akuntansi, seperti ini. kapan kita butuh pengembangan sistem informasi akuntansi ini? Ada analisis sistemnya. Ketika di analisis sistemnya, kira-kira memang sudah tidak efektif dan efisien lagi, terus kita rancang. Kita rancang. Apa di sistem yang baru? Kan sekarang sudah industri 4.0, 4.0 kan? Jadi, dulu kan belum 4.0 seperti itu. Tapi sekarang sudah 4.0. Nah, berarti apa yang dibutuhkan sistem informasi akuntansi? Sekarang, sudah lihat sistem informasi akuntansi semua bisa digunakan. Misalnya, pakai sistem informasi kita sekarang sudah bisa belanja online, terus data keuangan itu pasti pakai sistem informasi akuntansi online-online itu. Perusahaan startup, mereka pasti ada perbedaan perusahaan startup dan perusahaan tradisional, misalnya kayak pabrik. Itu pasti beda sistem informasi akuntansinya, menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kalau kooperasi juga seperti itu, menyesuaikan kebutuhan kooperasi. Kalau kooperasi itu kan dia tidak tidak laba. Kooperasi atau yayasan dia tidak tidak untuk laba, tetapi untuk bagaimana efektif dan efisien. Tapi kalau perusahaan yang kayak tradisional, pabrik, perseru, PT, itu dia untuk laba. Nah, setelah dia dirancang sistem informasi ini, bagaimana implementasinya? Implementasi ini seperti apa ya bahasa Indonesia-nya diimplementasikan, diwujudkan, bagaimana cara pewujudannya, bagaimana mewujudkannya, bagaimana, begitu. Sudah benar-benar dari yang dirancangkan ini, apakah benar-benar terrealisasi, terrealisasi dengan baik, begitu. Terus, setelah dia direalisasikan dengan baik, bagaimana tindak lanjutnya setelah itu? Nah, baru kita lihat apakah memang sistem manual, yang diperlukan atau memang lebih baik pakai sistem komputer atau sistem informasi akuntansi seperti itu. Nanti sebentar lagi 5.0 5.0 sekarang sudah 5.0 dijepangkan sistem industri. Nah, ini dikembangkan lagi sistem akuntansinya, begitu. Jadi, ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan. oke, ini tadi analisis sistem, tadi sudah, di analisis sistemnya, kira-kira sudah, sudah benar-benar efektif, efisien, terus terbaru, apa tidak. Dulu kan, internet, pertama SMS banking, bank, kita contohnya bank, dulu bank cuma SMS banking, bisa transfer, bisa, bisa cek saldo dari SMS, muncullah, internet banking, nah, sekarang, sistem informasi yang terbaru dari bank apa? Ada yang tahu nggak, bank? Sekarang, internet banking, setelah itu apa? sekarang, saya tahu saya, di bank BCA, itu jadi katanya, bisa narik duit, kalau kita nggak bawa ATM, kita bawa handphone aja, pakai internet banking dari handphone, kita bisa ngambil duit di ATM, katanya, saya, saya udah nggak pakai BCA lagi soalnya, seperti itu, jadi kita sekarang udah bisa ngambil duit, tanpa pakai ATM, melalui handphone, seperti itu, itu, jadi, dia, sistem informasi itu, diperbaharui sesuai dengan, kebutuhan zaman tadi, fleksibel, karena, dia kan lebih fleksibel kan, kalau misalnya, bawa, bawa handphone aja, karena semua orang pasti sekarang, bawa handphone, kadang dompet itu ditinggal, takut hilang apa, karena kan handphone sekarang, sudah bisa juga bayar online, gitu, gitu, tapi bu, ya, kenapa ya bu, di Indonesia tuh kayak, kayaknya kayak gini, kayak kita nabung terus kan, kita disini kan, nggak sempat nge-check ya bu, reken dunia gitu kan, tapi pas di Indonesia kita pulang, mau nge-prim itu, dia nggak bisa, yang untuk 2 atau 3 tahun ke belakang, itu mereka belum bisa, kalau beberapa bulan, atau beberapa bulan ke belakang, bisa gitu, kalau di Taiwan kan, sistemnya, waktu aku pulang itu kan, aku naruh duit pun, maksudnya ada yang kirim itu, dia tetap, kita bisa nge-print yang masa, pokoknya yang beberapa tahun ke belakang, kayaknya masih bisa nge-print gitu, kalau di Indo tuh belum bisa gitu, dan sistemnya, kayaknya harus ke teller dulu, bilang nge-print ini, kalau disini kan, kita udah tinggal buku aja, dimasukin. kalau di Indonesia, jadi dia memang peraturannya, kalau kita mutasi ya, mutasi, atau rekening koran, rekening koran itu memang 3 bulan, tersaksi 3 bulan, nah, kejadian saya, saya, itu 3 bulan ya, tapi, ada beberapa kasus tertentu, misalnya memang kita butuh, butuh informasi, misalnya, kita butuh nih, informasi, misalnya, apa ya, oh, misalnya, dana dividen, perusahaan, yang benar-benar, kita kayaknya harus tahu, itu sudah masuk apa tidak, dari 3 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu, nah, teller tidak bisa memberitahu, karena, mereka hanya bisa 3 bulan, tetapi, biasanya, kalau memang itu, diperlukan, atau arjen, mereka, biasanya, memberikan saran, untuk kemanajemen, atau misalnya, ke, ya, bisa disilakan ke dalam, ada bagiannya di dalam lagi, saya lupa apa gitu, departemennya, tapi di bagian dalam, saya pernah soalnya kan, ngecek, 3 tahun, jadi, misalnya, dividen perusahaan, misalnya, masuk apa tidak, selama 3 tahun, itu bisa dicek, tapi, kita, jelaskan, kronologi masalahnya apa, karena, memang, mereka, sangat menjaga, privacy, kalau di bank, di Indonesia, mereka masih, memang, tidak, sistemnya, belum, belum mengizinkan, untuk sampai 3 tahun, kalau, dia, ada kasus-kasus tertentu, bisa, diizinkan, untuk, di print, kalau memang, kebutuhannya, memang, benar-benar, urgent, seperti itu, nah, memang, kalau, kita bandingkan, sistem bank, yang ada di, di sini, sama di sana, memang, masih, masih kalah, ya, kita bilang, masih, karena, di sini, langsung, nge-print buku, kan, kalau, di sana, eh, ada, ada, bank BCA bisa, bank BCA bisa, nge-print buku, saya ingat, bank BCA bisa, nge-print buku, kok langsung, tapi, tidak semua, bank BCA yang bisa, jadi, masih, belum merata sih, hanya di beberapa, bank BCA, setahu saya, saya pernah, bisa, begitu, tapi, tidak semua bank, bank BCA, di Indonesia, kan, sistemnya, masih, masih, suka error, gitu, buku, kayak, kemarin, ada pas, yang duit hilang, dan itu, kan, kita, kan, bisa, kita, kan, nggak, kan, duit kita, maksudnya, kita, kita, berapa, gitu, kan, kita, juga, pasti, ada, lupanya, gitu, kan, pas, jadi, kan, kalau, kita, itu, kan, kita, bisa, tahu, keluaran, duit masuk terus, atau, ada yang keluar, gitu, kan, kita, bisa, tahu, kalau, kayak, ini, kan, kita, ada duit hilang, pun, kita, nggak, bisa, ngerti, gitu, ada berapa, kita, berapa, itu, hilangnya, atau, berkurang, berapa, gitu, gitu, nggak, 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 Iya, biasanya, sih, kalau, yang, begitu, kasusnya, itu, pakai, ini, internet banking, kalau dia internet banking, itu, biasanya, transaksi, langsung masuk, atau, SMS banking, atau, banyak, banyak, mobile banking, itu, dia langsung masuk, misalnya, ke SMS, atau, kita juga bisa ngecek, transaksi selama sebulan, jadi, tapi, dia per bulan, per bulan, per bulan, per bulan, gitu, bisa, misalnya, internet banking, kadang bisa error, lho, Bu, kayak, kemarin, aku ngurus, masalah pin itu, terus, aku nanya, ada yang buat, katanya, error-error terus, jadi, harus mulak-balik, ke banknya, gitu, harus ngurus, bikin lagi, ID-nya, gitu kan, nggak bisa, kayak, ya mungkin, ada aplikasinya, ya, tapi, tetap aja, kita harus ngurus ke bank dulu, gitu kan, padahal, kita, kalau dibikin aplikasi, harusnya, lebih mudah, gitu kan, nggak harus ke bank, gitu kan, harusnya, cuma, masukin pin, atau, rekening, apa, ya, itu pin sama, rekeningnya aja, nomor rekening, kan, kita udah oke, gitu loh, cuma, kita harus ngurus dulu, gitu kan, masalah pin untuk masuknya itu, gitu, ID-nya, gitu, kita kirain, ada aplikasi itu, kita bisa, masuk dengan enak, dengan, cuma masuk, mungkin ini aja, kan, kita bisa ngeceknya, kan, lebih leluasa, itulah, mungkin kelemahan, masih, di sistemnya, di Indo, karena memang, kecepatan jaringan, juga, jaringan internet, bisa mempengaruhi, nah, sekarang juga, sudah ada 5G, 5G sudah di Korea, ya, jadi, seperti itu, itu mempengaruhi sih, semua, jadi, kayak bersinergi, tidak, bisa jadi, sistemnya sudah bagus, tetapi, ada beberapa hal, yang kurang mendukung, misalnya, seperti saya bilang tadi, sinyalnya, ternyata memang, masih, masih rendah, di beberapa kota, seperti itu, sehingga juga, sering terjadi error, begitu, jadi, kalau yang error itu, karena Indonesia, sekarang berkembang, berkembang, ya, kita, ya, tapi, kita sudah bangga, ya, sudah, 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 sistemnya sudah, semakin baik, ya, sudah, sudah semakin, bisa mengikuti, perubahan zaman, ya, bertanya, boleh, boleh, silahkan, sekarang, saya juga, kayak, Mbak Annie, gitu kan, ganti HP, terus, aplikasinya itu, saya pindah, ke HP yang baru, itu, nggak bisa, saya pikir, kayak Facebook aja, tinggal, tinggal, kayak, emailnya, ID-nya, sama passwordnya aja, bisa, ternyata itu, nggak bisa, terus, saya kan, coba, telepon ke, sellernya, katanya, tellernya itu, gini, kalau, di sistem, kayak gitu, kayak Facebook, gitu, nanti, menyalahgunakan, bukan, benar-benar, orang, yang memiliki, akun tersebut, akunnya, kan, kita, data ledornya, naruh, naruh, ID itu, gitu, jadi harus, emang harus, datang lagi ke, talent, kayak gitu, nggak bisa, langsung, kayak Facebook, lock in, lock out, gitu, nggak bisa, katanya, memang, memang, kejahatan, penyalahgunaan, kayak gitu, iya, memang, memang, seperti itu, ya, mereka, yang, langsung, eh, mereka, minta, langsung, kesana, seperti itu, kadang, juga, kita berpikir, ya, kenapa, harus, kesana, gitu, kan, tapi, dia, ya, sekarang, saya tahu, bang sumut, bang sumut, bang daerah, itu, tapi, belum semua, ya, belum merata, di beberapa kasus, seperti pensiunan, ketika, dia, mau, ngambil, pensiunan, itu, jadi, dia, scan, ini aja, scan, retina mata, dari handphonenya, jadi, ketika, dia, mau, ngambil duitnya, gitu, kan, tinggal, scan, retina matanya, jadi, dia, mengambil duitnya, baru, bisa, termasuk, kalau tidak, salah ingat ya, saya, jadi, uang, itu, bagus, ya, bu, ya, kita, kan, bisa pakai, ID, cap jari, atau, retina, ya, itu, untuk, ya, itu, pensiunan, karena, kadang, pensiunan ini, kan, maaf ya, kayak, sakit, gitu, kan, dia, tidak bisa langsung ke bank, karena, pada saat itu, dulu, pensiunan PNS ini, harus datang, harus datang, gitu, harus datang, ngambil duitnya, gitu, tapi kan, banyak pensiunan yang, misalnya, maaf, udah sakit, gitu, kan, atau, memang, nggak bisa gerak lagi, atau apa, jadi, bank sumutnya, yang, bank Sumatera Utara, ini, bank daerah, jadi, mereka bikin sistem, jadi, pakai retina mata, gitu, jadi, di rumah pun, dia bisa terverifikasi, datanya, gitu, jadi, duitnya masuk ke rekening itu, untuk menandakan bahwasannya, memang, orangnya yang, yang memang, ngambil duitnya, gitu, walaupun, memang mungkin, masih di buku rekening, tapi, sudah terverifikasi, datanya, gitu, tapi, belum semua sistem sih, masih, mereka mungkin, itu tadi yang saya bilang, kita harus bangga, gitu, jadi, karena perkembangan zaman, mereka mengikuti, cuman kan, masih melihat, apakah cocok, untuk di Indonesia, karena kan, di Indonesia juga, perubahan kan, tidak, tidak yang, nggak semua juga, merumah, apa, menerima perubahan, terus juga, mindset untuk, perubahan, juga, bisa, beda-beda, setiap orang, gitu kan, karena kan, ada yang, nggak suka, ada yang bilang ribet, ada yang bilang, aduh, gap tech, gap teknologi, mungkin, makanya, kayak, masih, ya, perlahan-perlahan lah, begitu, belum semua merata, kita, ya, kita mendukung, sebagai generasi muda, gitu, ada lagi mungkin, ya, itulah gunanya ya, sistem informasi itu, itu semua, diimplementasikan, implementasinya, belum merata, sistem manual, dan komputer, perlindungan sistem, ya, seperti yang Putri tadi bilang, kadang, ada beberapa hal, yang memang, masih, perlu, mereka lindungi datanya, apakah dia benar, orangnya, apa tidak, gitu kan, terus, di beberapa, kayak yang tadi saya bilang, pensiunan PNS, ada yang memang, memperifikasi data, sudah pakai retina, jadi, tidak harus datang lagi ke bank, seperti itu, kayak, absensi perusahaan, sekarang kan, sudah pakai retina mata, tidak, tidak, apa, tidak ID card lagi kan, karena ID card bisa dipinjam, tapi, retina mata tidak bisa dipinjam, seperti itu, sudah, jari juga Bu, sudah jari, sudah jari, sudah retina mata, sudah lama, kalau jari itu, iya, tapi jari, kenapa, kenapa jari dipindah, iya, kenapa jari dipindah, ke retina mata, pada akhirnya, iya, itu karena banyak yang, membantu, kadang tangannya Bu, iya, kadang bisa, tangannya itu, dulu, pas juga absen itu, ada yang, teman itu, saling pencet gitu loh Bu, jadi, luar gitu, jadi berantakan gitu, absennya itu, keluarnya, iya, kadang bisa, kadang-kadang, tidak kesengaja, kita itu, tidak sengaja, aduh ini namanya, siapa aku sama, gitu kan, jadi tidak cocok, jadi tetap lagi dimasukin, absennya itu, tata-tanya manual lagi, jadinya, siapa tadi yang tidak datang, gitu-gitu jadinya, jadi tidak efektif juga, tidak efektif, iya, keseringan error, jadi kenapa, jadi yang pakai kacamata, biasanya dilepas, pakai retina, saya kemarin, kerja di kooperasi, pakai retina, retina mata, sudah tidak pakai, fingerprint, sudah pakai retina, gitu, oke, nah, terus, di sistem informasi akuntansi ini, ada yang dinamakannya, pengendalian internal, apa itu pengendalian internal, menurut, komite on, sponsoring organization, suatu proses, dijalankan oleh, Dewan Komisaris, manajemen dan karyawan lain, dari entitas, perusahaan, dirancang untuk memberikan, jaminan memadai, sehubungan dengan, pencapaian tujuan, dalam kategori, sebagai berikut, keandalan laporan, keuangan, kepatuhan terhadap, undang-undang, dan peraturan yang berlaku, efektivitas dan efisiensi, operasional ya, seperti itu tadi, kita bilangkan, sistemnya masih begini bu, masih begini, masih begini, mungkin, seperti yang tadi saya bilang, ada beberapa hal, yang memang, ingin dikendalikan, oleh pemerintah, atau oleh perusahaan, oleh pihak bank, seperti itu, kenapa memang, harus datang ke banknya, misalnya, belum, pakai sistem online, kayak gitu, ada yang, dijaga, misalnya, kepatuhan terhadap, undang-undang, yang berlaku, terus, efektivitas, dan efisiensi, operasionalnya mereka, seperti itu, jadi, tadi, diasumsikan, ini contohnya, diasumsikan, ada memperoleh, Anda memperoleh, dan mengolah jasa, pelayanan kebersihan, tiap bulan, di masa mendatang, karyawan perusahaan Anda, terdiri dari, beberapa tim kelompok, dan sarana, serta peralatan kebersihan, yang disediakan, ada beberapa masalah, yang Anda hadapi, sebagai seorang manajer, dalam mengendalikan operasi perusahaan ini, jadwal yang disediakan, untuk melayani kebersihan, kualitas pelayanan, pekerjaan karyawan, harus dibayar, alat kebersihan, hanya digunakan, untuk tujuan perusahaan, pelanggan harus dilayani, setiap fasilitas, hanya digunakan, untuk kebutuhan, jadi, pengendalian internal ini, memastikan, apakah sistem informasi tersebut, sudah digunakan, sebagaimana mestinya, tadi seperti tadi nanti, ada, ada, ada karyawan yang berkoalisi, terus juga, ada, ada, bersekongkol, seperti itu, ada, karyawan, yang menggunakan, bahan, atau peralatan, ya, perlengkapan, dari perusahaan, bagaimana kita, cara mengecek, atau mengetahui, jika, perusahaan, jika karyawan, tidak menggunakan, fasilitas perusahaan, untuk kepentingan pribadi, nah, seperti itu bahasanya, jadi, contohnya, seperti ini, bagaimana, perusahaan, tahu, kalau karyawan, tidak menggunakan, fasilitas perusahaan, untuk keperluan pribadi, nah, itu salah, satu contoh, pengendalian internalnya, misalnya, di, perusahaan, waktu pulang, ada kamera, ada, kayak apa, pendeteksi gitu, kalau kita masuk mal, nah, kan, ada pendeteksi mal, jadi, kalau kita keluar, tuh, dari perusahaan, bisa bunyi, misalnya, kalau ada barang-barang, perusahaan, yang kita ambil, tapi, itu kan, kadang, untuk, barang-barang tertentu aja, nah, kalau di Taiwan, setahu saya, di Fargory itu, karena saya kerja part-time di sana, di Fargory itu, mereka mengendalikan internal, untuk mengetahui, apakah karyawan ini membawa, atau menggunakan fasilitas perusahaan, biasanya, mereka mengecek, satu-satu perusahaan, mengecek, satu-satu, eh, satu perusahaan, mengecek, satu-satu orang, jadi, kalau misalnya, karyawan pulang, dicek tuh, dari badannya tuh, kayak dipegang-pegang gitu kan, terus, abis itu, barang, kalau bawa tas, dibuka tasnya, kalau misalnya, bawa motor, bagasi moternya dibuka, kalau bawa mobil, bagasi mobilnya dibuka, terus, pengendalian internal, contohnya, kualitas pelayanan kebersihan, harus mengundang perhatian, pelanggan, ini contohnya gini, contoh Fargory ya, karena saya part time disana, setiap pagi, disini, bisa kan, mabuk kan, maaf, disini bisa kan mabuk kan, tidak ada larangan kan, disini tidak ada larangan mabuk kan, selamat menikmati,